Intro Kenapa Iki sama Siva gak jadi duit banget Karena di sebelah yang terbesar Siva nyanyain sendiri ya Boleh dong dikasih tau nih Sama rekan sebaik mungkin vepo banget soal ini Intro Konser Rizky Febian dan Siva Magnolia Di Medan Sumatera Utara Pada Sabtu 24 September 2022 Akhir pekan lalu Memang sudah usai Tapi tidak pada sejumlah netizen Untuk terus dan terus saja membangun opini Menyudutkan Rizky Febian Lantaran dianggap egois Bahkan persoalan pribadi Kembali dikaitkan dengan hal tersebut Seperti Rizky Febian Diklaim tidak tahu rasa terima kasih Karena Gara Siva Malini Rharja dan Rizky Febian pacaran Kalau ini memang benar Bahkan ada yang menyimpulkan Ketiga sosok musisi yang selama ini sangat akrab Kini dikabarkan hubungannya renggang Sekalipun belum ada statement resmi dari mereka Ada pun awal permasalahan ini adalah Pihak penyelenggara konser yang awalnya Bakal menduetkan Rizky Febian dan Siva Khusus untuk single terlukis indah milik Rizky Febian Yang jauh sebelumnya Memang keduanya pernah merilis ofisial musik video Pada satu tahun lalu Tepatnya pada 14 Juli 2021 Di medan ini mereka batal duet Di gedung serbaguna Pemprov Sumatera Utara Tempat konser berlangsung Hal tersebut bukan tanpa alasan Menurut penitia penyelenggara Sikuenser Rizky Febian Yang file aransemen versi Siva Bersama Rizky Febian Rusak Hal tersebut ini pun Dikonfirmasi Rizky Febian Sebelum konser dimulai Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan Karena alasan teknis dan faktanya Memang benar-benar demikian Maka hal tersebut pun dimaklumi panitia Kesepakatannya Untuk lagu terlukis indah Hanya dibawakan Siva sendiri Dan lagu-lagu selanjutnya Adalah tanggung jawab mereka masing-masing Kenapa Iki sama Ziva Nggak jadi duet bareng Karena di single yang terlukis indah Itu Ziva nyanyi sendiri ya Nah boleh dong dikasih tau nih Sama Rizky Febian mungkin Kepo banget soal ini Gita Jadi ini Klarifikasi lah Iya klarifikasi bener-bener Biar temen-temen fans juga pada tau Temen-temen semua Karena kita juga baru tau Oke Karena sebenernya kita ini bukan anak sosmed banget Bukan anak sosmed gitu? Ini nggak tau penggreder nih gitu ya Bang ya Ini sosmed jadi Kita hanya buat acara Untuk gimana menyajikan yang terbaik Kepada penonton Seperti itu sih sebenernya Jadi mungkin karena udah banyak hot issue Iya sebenernya Jadi kita sebenernya kadang ketawa sendiri sih Ya kok bisa sampai kayak gini Ini segala macem Jadi pada dasarnya sih sebenernya gini Emang di awal harusnya duet Oke Gitu Tapi emang konsep awalnya tuh duet? Konsep awalnya memang duet Oke Cuman ada hal teknis Yang tidak bisa dilaksanakan untuk duet Yaitu itu Sequencer Ada alat sequencer namanya Itu dari bandnya Rizky Febian Itu rusak Itu rusak? Oke Iya jadi itu rusak File data disitu semua Jadi file data sequencer yang ada Lagu terlukis indah Lagu terlukis indah Dengan versinya Ziva Karena kan ada beberapa versi Iya bener Gitu kan Terlukis indah ada beberapa versi arrangement Jadi dengan versinya Ziva itu Itu rusak Jadi kita juga udah di confirm dari awal sebelumnya Setelah mereka dateng Kita briefing Kita meeting Ya udah fine It's okay Itulah kenapa Ziva jadi sendiri yang bawain Oke Jadi song listnya kita ubah Terlukis indah dibawain Ziva aja Oke Semuanya kita keberatan Kita semuanya happy Fine fine aja Kita fine fine aja disitu Ziva mau ngebawain Karena konsep visualnya sudah kita siapin nih Untuk lagu itu kan Gitu Yaudah Gitu mbak Jadi cuman memang karena teknis aja gitu ya Karena teknis aja Iya ini rekan sebaya kamu Nggak perlu yang namanya negative thinking lagi ya Karena ini udah diklarifikasi sendiri loh Langsung sama pure concertnya gitu Jadi jangan berpikiran aneh-aneh ya rekan sebaya Lain di mulut Lain di hati Disayangkan Sepertinya Ziva tidak menerima sepenuhnya alasan tersebut Membuat beberapa netizen terpancing Hingga membangun opini yang tak seharusnya dilakukan Atau terjadi Hal ini pun dikatakan langsung oleh salah satu pengguna Twitter bernama Genagama Yang ikut memberi komentar di status Ziva Ya di aminkan lagi Percayalah semua keributan dimulainya dari sini Nikmatilah Ada pun status Ziva usai ia manggung menuliskan seperti ini Padahal udah ngerasa diri sendiri egois Eh tapi ternyata ada yang lebih egois Berarti masih taraf aman Wkwkwk tulis Ziva di status Twitternya pada 24 September malam Pukul 22 lewat 19 detik Bahkan di status Ziva ini Ada yang menyebut nama Mahalini Dan alasannya tanpa berdasar Sekarang kalian mau salahkan Mahalini ya Padahal Lini gak tau apa-apa Hubungan Ziva sama Lini Baik kok Cuma netizen aja yang Bikin ribut Tulis pemilik akun Usi Kristiani Gak tau ah Pusing dengan viral ini dimana-mana Cantik dua-duanya Eh tapi malah berantem dan main sindir-sindiran Kan kalian berteman juga Lalu Ziva juga Awalnya ngenalin Mahalini dengan Rizky Terus kenapa kalian berantem Coba deh berpikir dengan secara kedewasaan dulu Jangan ego Tambah Andreas Pemilik akun lainnya bernama Rizky Yanita Yang ikut berkomentar Mencoba melerai dan menenangkan suasana Mendingan Ziva Magnolia sama Rizky Febian Klarifikasi deh Biar jangan ada dusta diantara kalian bertiga Jangan cuma gara-gara lagu terlukis indah Persahabatan kalian tidak baik Apalagi Mahalini sama Ziva Ya memang berteman sangat baik Waktu di Idol Pulisnya Rizky Febian yang cukup aktif di sosial media Sepertinya ikut melihat dan merasakan Apa yang baru saja dituduhkan pada dirinya Di malam yang sama dan hanya waktu yang berbeda Jika Ziva membuat status pada pukul 22 lewat 19 detik Dua jam kemudian Rizky Febian menuliskan status di Twitternya Semakin dewasa Semakin kita tahu cara menilai seseorang Mana yang benar men-support Dan mana yang bisa menerima kita Dengan kondisi apapun 17. Isi status Twitter Rizky Febian Entah Rizky Febian menulis ini Untuk dialamatkan ke status Ziva Karena mungkin merasa tersinggung Entahlah Hanya mereka yang tahu Namun di sosial media lainnya Tepatnya di Tiktok Rizky Febian Ada yang mempertanyakan hal tersebut Lalu kemudian Rizky Febian menjawabnya Masa Ziva nyanyi sendiri Tulis Sinta Kemarin Kondisi materi lagu Ada problem di tenis Yang gak bisa dibawakan Sedangkan Kondisinya Harus panggungnya iki Tapi karena kondisi Jawab Rizky Febian Yang akhirnya Tidak bisa dibawakan Dari pihak acara pun Sudah tahu dan memaklumi Sampung Rizky Febian Kesimpulannya disini Diibaratkan dengan contoh perhitungan Dan jumlahnya Satu tambah satu Sama dengan dua Dua tambah dua Sama dengan tiga Tiga tambah tiga Sama dengan enam Dari tiga contoh penjumlahan ini Pasti kebanyakan orang Mempertanyakan hasil dari Dua tambah dua Sama dengan tiga Yang seharusnya adalah empat Adalah jawaban tepatnya Ya Seperti inilah era sekarang Kebanyakan orang doyanya Hanya melihat kesalahan sesama saja Padahal Sisi kebenarannya Jarang sekali yang mempertanyakan Seharusnya Jika ada kesalahan Bukan langsung membuat Opini yang menjatuhkan sesama Apa salahnya sih Jika itu disampaikan Dengan baik-baik Tanpa berdebat Apalagi Kalau sudah masuklah Para suhu goreng-menggoreng Yang tidak tahu Akar permasalahannya Seenaknya saja Seenaknya saja ngegas Maafkan Mimin ya Jika ada salah kata Dalam pembahasan ini Baik ilhaf Maupun sengaja Sebab Pada dasarnya Kita semua hanya manusia biasa Yang tak luput dari berbagai ujian Sekali lagi Mimin mohon maaf Bila ada salah Dan kesalahan Terus ikuti Youtube channel Berbagi cerita ini Untuk mendapatkan Update-update Informasi Dari para figur Bekerja Sri Tanah Air Dengan cara Subscribe Dan menekan Notifikasi lonceng Channel Berbagi cerita ini Yang bertulis Semua Agar Tidak ketinggalan Informasi terupdate Dan gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih